Komunikasi yang sehat Orang tua anak harus punya Komunikasi yang membangun Wah Gawat kalau ngomongnya itu Tidak enak, ngomongnya itu Nyelakit, kadang-kadang Istri kalau udah rada gimana ya Buhwat sama suami ngomongnya Indir-indir gitu ya Supaya ke sindir bisa sadar Tapi gak sadar, sadar juga Bersiap apain ya Nah tapi itu juga diamati oleh anak-anak Sehingga seringkali anak-anak Merasa sebenarnya tidak nyaman Kenapa sih Pak Mama ngomong sama Papa kayak gitu Kenapa Papa ngomong sama Mama juga kayak gitu Nah itu dilihat anak-anak Nah kalau kita tidak pekah Anak punya seringkul satu mata Di dalam rumah tangga Memperhatikan akan tingkah laku Daripada orang tua Melihat bagaimana Respon reaksi Dan mereka secara mudah Secara cepat meniru Nah sehingga ini penting hal yang kedua Yaitu Bagaimana suami istri Yang adalah orang tua Memberikan keteladanan Di dalam cara Berbicara Cara Berherspon Sangat sukar berkata I'm sorry Sangat sukar berkata Saya minta tolong Ya ada istri Ngomong ke suami Mau minta tolong Kenapa gini tuang Suami harus tau gitu ya Yang bisa ngomong ya Lokum gitu ya Tolong dong Ambil kan Nah kan bisa Tapi gak biasa Karena dari kecil ya Orang tuanya juga gitu Jadi ya udah Biar biar Nah saudara itu hal yang kedua Hal yang ketiga juga penting Itu adalah Wonderful sex in marriage Saya melihat Sex itu adalah Sesuatu anugerah Luar biasa Perayaan daripada Pernikahan Yang patut kita rayakan Di dalam masa-masa Kehidupan kita di bumi Tetapi Masalah seks Kelihatannya menjadi Something yang unknown Bahkan Bagi banyak orang Kristen Ya Sehingga akhirnya Meresponinya Dengan insting Meresponinya Dengan something Yang bukan Theologically Basis Di dalam Mindsetnya Nah Wonderful sex in marriage Saya percaya Jikalau kita Memiliki hubungan Seks yang baik Itu menolong Suami istri Untuk boleh sepakat Karena jikalau Dua orang sepakat Di muka bumi ini Maka apapun yang kamu Minta kepada bapak Disuka dalam nama ku Ku itu adalah Tuhan Yesus Kristus Maka itu akan ditaburkan Nah tetapi Jikalau suami istri itu Tidak sepakat Tiap hari main Thai boxing Main kung fu Apa yang terjadi Dalam keluarga itu Aduh Pusing Ya Nah pertemuan terakhir Di dalam Zoom Tentang suami Merit oleh Kelas ini Maka saya menerima Ini yang sangat penting Yang menjadi tema Kita pada Petang hari ini Yaitu tentang Family Alta Sudah-sudah Saya melihat Masa pandemi Kemarin Jikalau kita bisa Merebut ya Suami merebut Istrinya Istri merebut Suaminya Dan orang tua Merebut Akan Alakan Supaya Masa pandemi Tidak kemudian Sali kehilangan Satu dengan yang lain Tetapi Minggu Demi minggu Bulan Demi bulan Sambil kita Menantikan Akan masa ini Kita boleh Mengalami Kairosnya Tuhan Kairos itu Harus direbut The intervention Of God Tidak datang Dengan sendirinya Perlu Perlu Daripada Kepekaan Kerohanian Kita Perlu Daripada Kematangan Diri Kita Perlu Suami Istri Sepakat Mengerti Akan apa Yang sedang Terjadi Di dalam Keluarga Dan kemudian Mengatur Satu rencana Untuk Mengatur Akan apa Apa Yang akan Ada di depan Di masalah Pandemi ini Kami tidak Selamanya Ada di punca Ada Antara saya Dan Liana Ada Sedikit Apa Banyak Lumayan Sudah Sudara Saya dan Liana Adalah Passionate Married Mentor Kami mengakui Diri kami Sebagai mentor Tapi kami Juga mau bilang Sampai hari ini Kami berdua Juga masih Di mentor Jadi ada Mentor Mentor Yang jika Kami hubungi Langsung Pada hari itu Bisa Bertemu Dengan kami Fiasu Padahal Beliau Kalau mau Diminta Sama orang Lain itu Bisa sampai Berminggu-minggu Baru dapat Schedule Ada Pendeta Yang 30 Tahun Usia Lebih tua Dari saya Ada Pendeta Yang satu Dekade Umurnya Lebih tinggi Dari saya Kepada Beliau-beliau Itulah Saat saya Mengalami Perkumulan Maka Saya Tinggal WA Lalu Saya Minta Waktu Ada Kali Dia bilang Nanti sore Ya Pak Oke Jam Berapa Jam Lima Ada Kali Waktu Keterakhir Kemarin Saya Hubungi Besok Pagi Ya Pak Jam Berapa Jam Tujuh Oke Jam Tujuh Kemudian Saya Bisa Calling Dan Disitu Saya Mengerti Ada Satu Kebutuhan Daripada Perjalanan Pernikahan Di Tengah Mungkin Suatu Possibility Suatu Keadaan Yang Anon Ya Bisa Menghancurkan Proga Kita Tapi Kita Tahu Kita Butuh Dibimu Kita Tahu Kita butuh Sahabat Kita Tahu Kita butuh Komunitas Karena Tanpa Itu Semua Mungkin Kita Bisa Complex